Di Instagram banyak yang nanya nih teman-teman, contohnya dari Dapak. Dia nanya gini, hai kak mau nanya dong kalau abis vaksin boleh langsung lari gak? Nah menjawab pertanyaannya Dapak, kita akan bahas semuanya di Fit with Mel kali ini. Beramat! Hai, selamat datang di Fit with Mel, sama aku Melani Putria. Dan menjawab pertanyaan dari Dapak tadi, dia nanya kak Mel kalau abis vaksin boleh langsung lari apa enggak sih? Nah ini juga menjadi pertanyaan dari banyak teman-teman pastinya ya, apalagi buat kamu yang emang udah terbiasa banget lari dan melakukan olahraga hampir setiap hari. Nah sebelum kita bahas, di subscribe dulu dong Youtube channelnya aku, biar akunya happy, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Dan kalau suka sama video ini, tolong dikasih like-nya, terus di-share juga ke teman-teman yang perlu informasinya ya. Nah menjawab pertanyaan dari teman-teman, pasti banyak banget nih diantara kamu yang emang udah terbiasa lari, udah terbiasa olahraga hampir setiap hari, terus jadi bingung abis vaksin boleh olahraga enggak? Oke jadi sebenarnya ketika kita divaksinasi atau adanya proses penyuntikan vaksin ke tubuh kita, sebenarnya di situ sedang terjadi proses pembentukan antibody. Nah tubuh kita nih yang lagi bekerja sendiri nih teman-teman, selama 1-2 hari ke depan lagi kerja keras tuh membentuk antibody. Jadi artinya selama 1-2 hari pertama nih timbul lah tuh segala gejala yang mungkin muncul akibat dari kipi. Kipi itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah jadi kalau misalnya gejalanya timbul seperti ada demam, terus meriang, mungkin ada mual juga, itu merupakan hal yang wajar karena tubuh sedang memberikan reaksi. Nah pertanyaannya adalah boleh enggak sih kita berolahraga walaupun misalnya enggak ada gejala gitu ya, saya tuh enggak ngerasain ada kipi atau enggak ngerasain ada gejala yang aneh, boleh enggak tetap olahraga? Nah patut diingat bahwa selama 2 hari atau 3 hari pertama setelah vaksin, tubuh kita sebenarnya sedang dalam masa atau sedang dalam periode yang lemah teman-teman. Karena kita sedang berusaha untuk membentuk antibody tadi tuh. Karena itulah disarankan untuk kamu melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja dulu. Karena khawatirnya ketika kamu melakukan olahraga dengan intensitas yang berat setelah vaksinasi, kamu jadi tidak bisa membedakan apakah rasa sesak yang kamu rasakan ketika berlari itu adalah sesak yang ditimbulkan karena larinya atau karena vaksinasinya atau karena kipinya. Atau misalnya kamu latihan angkat beban terus jadi dizzy, jadi pusing, apakah itu ditimbulkan dari olahraganya, weight trainingnya atau dari vaksinnya. Nah karena itulah idealnya 3 hari pertama kita tidak melakukan aktivitas apa-apa dulu teman-teman. Karena percayalah kita 3 hari enggak olahraga enggak kenapa-napa kok masih ada waktu hari berikutnya untuk kita melakukan aktivitas olahraga. Tapi gini, kalau misalnya kamu pengen melakukan aktivitas olahraga, ada juga nih literatur yang menyarankan untuk memulainya dengan aktivitas olahraga intensitas ringan saja. Bukan intensitas sedang, juga bukan intensitas yang berat. Intensitas ringan seperti apa sih ngukurnya? Oke, cara mengukur olahraga dengan intensitas yang ringan yang paling gampang, yang pertama adalah menggunakan jam pintar. Kayak yang aku pakai ini, kamu bisa ukur heart rate maksimal kamu adalah yang paling gampang nih, metodenya banyak nih penghitungannya. Tapi yang paling mudah untuk menghitung maksimum heart rate adalah 220 dikurang umur. Nah, lakukan aktivitas olahraga yang ringan saja yang ada di zona 1 alias 50-60% dari maksimum heart rate-nya kamu. Jadi, usahakan teman-teman kamu lihat terus smartwatch kamu dan lakukan olahraganya di intensitas ringan, 50-60% dari maksimum heart rate. Nah, berikutnya kalau nggak punya jam pintar, gimana dong caranya? Yang paling gampang adalah lakukan talk test. Kalau kamu masih bisa melakukan aktivitas olahraga sambil berbicara atau sambil bersenandung, itu tandanya kamu tuh lagi melakuin aktivitas yang intensitasnya ringan sampai sedang. Hati-hati, ketika kamu udah lagi olahraga, terengah-engah, diajak ngomong nggak bisa jawab, udah ngos-ngosan banget, itu artinya kamu lagi melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas yang berat. Bukan itu yang harus dilakukan setelah kita vaksinasi ya. Dijaga intensitasnya tetap di intensitas ringan. Nah, pertanyaannya yang muncul berikutnya nih pasti, terus kapan dong kak Mel, aku bisa mulai olahraga lagi seperti semula pas keimunisasi atau pas kevaksinasi? Oke, tadi kan udah kita bahas ya, 1-2 hari pertama itu sebenarnya tubuh kita sedang melemah karena sedang membentuk imunitas. Jadi, itu kenapa gejala-gejalanya muncul di 1-2 hari pertama. Nah, di hari ketiga sampai hari ketujuh, kalau kamu sudah merasa lebih baik, kamu bisa memulainya dengan aktivitas olahraga kardio. Karena kardio itu melatih aerobiknya kita. Sementara weight training atau strength training sebaiknya dimulainya pelan-pelan dulu atau sementara dihindari dulu selama 3-7 hari pertama. Karena weight training itu bisa memicu terjadinya inflamasi pada otot. Nah, kita lagi menghindari dulu tuh hal seperti itu terjadi pasca vaksinasi. Jadi, lakukanlah olahraga kardio dengan intensitas ringan dulu menuju ke intensitas sedang secara bertahap di 3-7 hari pertama setelah vaksinasi. Nah, mudah-mudahan videoku ini bisa menjawab pertanyaan dari kamu ya teman-teman. Dan please jangan bandel, walaupun nggak ada gejala yang timbul, nggak ada efek berat yang timbul setelah vaksinasi. Sekali lagi, vaksinasi itu adalah di mana tubuh kita sedang berproses, sedang membentuk antibody imunitas, sedang bekerja keras. Jadi, upayakan supaya hasilnya maksimal, tidak timbul efek samping yang membahayakan, sebaiknya lakukan olahraga yang ringan saja dulu ya, seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Kalau suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, terus di-share ke teman-teman lain yang mungkin butuh sama informasi ini. Terus, jangan lupa di-subscribe ke channelnya aku, biar aku makin happy dan semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Whitted Mel. Bye! Bye!